Halo, saya ingin berbagi tip atau pengalaman cara memandikan anjing efektif dan benar tidak membuat anjing ketakutan ataupun tidak nyaman anggap saja anjing ini seperti anak kita sendiri, seperti anak kecil bagaimana dia mandi dengan nyaman dan mengerti bahwa itu kewajiban dan memang harus mandi keharusan maksudnya, memang harus mandi beberapa anjing yang takut air dan sebagainya bisa memandikan anjing tapi tidak memaksa seperti itu kuncinya cukup mudah, kita hanya mengawali step-by-step yang benar saja baiklah, kita akan segera mulai mandikan anjing dengan efektif dan benar tanpa menyakiti membuat dia nyaman yang pertama, dia harus jangan langsung disiram air jadi kita beri biar kenyamanan dulu seperti ini nah, setelah itu baru kita aja main-main dulu setelah itu baru kita guyur air seperti yang saya sampaikan tadi kita mulai dari bagian yang sensitif eh, maaf, yang tidak sensitif ya kaki dulu bagian yang sensitif bagian yang sensitif setelah kaki lalu kita mulai bagian ini punggung kelahan-lahan agak ke belakang setelah setelah intinya bagian intinya bagian mantap dan kepala itu agak terakhir ya karena di bagian yang sensitif ya kita mulai hati oke 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 Kepalanya kita dudukkan sedikit, bagian belah dipegang bagian belah seperti ini Jangan sampai kena terbingan dulu, jadi baru pembasahannya Masah, baru bagian dekor Dan bagian pantas Dia sudah familiar dengan air, sudah basah Setelah itu, baru kita lakukan penyabunan Pakai sampo Gak saya pakai sampo bayi ini Bentar saja Bagian kaki dulu Masih Tidak Hai bagian ketiap Iya kita bersih sampul nih sama ini jangan lupa di sela-sela jari jemarinya ini masih bagian kaki bentar kipang berikan biji-bijian yang lembut ya bagian jari angkat-angkat kaki belakang kurang airnya cukup sini saya pasangnya binggi ya kita ambil batannya seperti ini jangan lupa bagian dalam ya kaki bagian dalam sini ini cowok masalahnya nah sensitif dia masih bagian kaki ini ya jadi kemarinnya dibersihin nah bagian dalam ini bagian punggung sekarang bagian punggung ini punggung ini kan bukan daerah sensitif ya jadi kita dapurkan lama-lama dia sudah terbiasa dengan dinginnya air gitu beda kok tadi langsung dikuyur semuanya samasnya dikit-dikit jangan lupa tangannya ada di bawah leher supaya dia menunggu kita berikan usapan dengan lembut ya jangan kasar bagian bawah bagian bawah kaki kaki belakang kaki belakang rata kemudian leher kaki belakang kaki belakang kaki belakang kaki belakang rata kemudian leher kemudian leher bom Hai jadi bukan bukan disamping Hai ini bukan ya tapi ini yang perlu diingat Hai jangan dulu sentuh bagian telinga maupun mata itu terakhir sekali kemudian bagian ekor ya semisip ekor itu semisip jangan terlalu tekan kita pegang pangkal ikutnya begini ya Oke udah semua nah ini sekarang ini agak susah bagian kepala ya karena di kepala ini dia tidak boleh langsung kena air ya jadi kita pakai ini ya Oke ya pakai kain setelah dia basah baru kita kasih sambung caranya kita ada di belakang seperti ini yang kita dari belakang kita kita tahan di bagian bawah ya ini ya bagian mata nanti masih seputar telinga kepala telinga bagian sini tangannya begini ya telinganya kita sambung tangan bagian yang satu bagian luar kita pakai untuk menang ini bagian telinga dalam ini ya telinga yang satu kita tambah duduk-duduknya nah setelah itu tetap basah sedikit baru kita kasih sambung begini ya jangan langsung mata kiri kanan hai 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 senjid Hai gua apa nah seperti ini dianggung baru mata kita dari atas ke bawah ini nah seperti ini kira-kira tidak kerusakan telinga ya harus bersih Hai duduk-duduk kita Hai mungkin ini bisa terpaksa sambung bayi yang bagian sini biar jauh nama-nama nomor oke oke sekarang kita lakukan pembilasan berdiri ini dibilas bagaimana saya memilas bagian kepala nanti aku siap aku akan inginkan dulu kecewa terakhir bagi Terima kasih. 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 Terima kasih.